Ini dengan dokter Hanson. Iya, saya dokter Hanson. Jadi dokter udah berapa lama di Taiwan tadi? Kira-kira udah semenjak kuliah lah ya. Kuliah itu 2007 mulainya. 2007 di Taiwan. Pak dokter, terus sekolah di mana ya Pak? Dulu saya kuliah di Taita. Jadi saya kuliah di Taita itu NTU selama 7 tahun. Setelah 7 tahun itu kerja sebagai dokter umum di rumah sakit. Xintiangkan Xinyuan, setahun. Nah, habis dokter umum setahun, kita harus pengambilan spesialis. Jadi kita bisa terserah memilih spesialis apa. Dan kebetulan saya milihnya dokter spesialis Caike, Family Medicine. Itu 3 tahun lagi. Nah, setelah di training, kerja, 3 tahun. Ujian, dapat lisensi spesialis ke dokteran Caike, Family Medicine. Barulah saya keluar ke Zensuo. Untuk kerja. Selama menjadi dokter, apa sih kesan dan pesan atau pengalaman berharga yang pernah dokter alami? Sebenarnya jadi dokter tuh awal pasti susah lah ya. Apalagi pas lagi kuliah gitu. Agak susah, sulit lah ya. Jadi orang misalnya lagi liburan, jalan-jalan gitu kan. Kita harus belajar gitu kan. Karena bahan materinya itu banyak banget ya. Tapi belakangan kalau misalnya udah mulai masuk praktek, udah mulai kerja, itu lebih berasa sih enaknya sih. Jadi orang datang misalnya sakit ini, sakit itu kan. Kita kasih resep, kasih diagnosa. Dan ternyata membaik gitu. Dan ya kita bisa lihat ada perubahan yang cukup signifikan. Dan kehidupan mereka kayak misalnya kualitas hidupnya lebih enak gitu kan. Ya kita bisa ada rasa, gimana, satisfied. Ada kepuasan gitu untuk mengobati orang. Biasanya kalau mau datang ke sini, konsultasi perlu apa aja ya dok? Biasanya sih ya cukup ambil cempao kha ya. Kartu cempao. Datang tinggal kuala kuala kasih nama. Ya kasih tunjukkan cempao kha. Itu saja cukup. Banyak orang Indonesia gak sih yang datang ke sini? Cukup banyak ya. Karena di daerah Chongyong ke sini kan orang Indonesia cukup banyak. Apalagi yang jaga kakek nenek. Ya biasanya tuh mereka banyak keluhan. Bisa susah tidur atau ototnya lagi sakit, lagi nyuri. Mereka lebih seringnya keluhannya di otot atau susah tidur gitu. Jadi cukup banyak sih orang Indonesia. Dengar-dengar dokter nanti bakalan datang ke TMS ya? Buat ngadain acara konsultasi gratis. Benar. Boleh tau gak tanggal berapa? Tanggal 23 Juli ya, 2023. Hari Minggu, hari itu. Kenapa dokter mengadakan acara tersebut? Karena gini. Saya melihat tuh banyak orang Indonesia di Taiwan. Dan mereka banyak sekali yang belum bisa berbicara dalam bahasa Mandarin dengan baik gitu kan. Dan kadang tuh kalau lagi sakit, mau ke dokter aja tuh kadang tuh langsung kan ya agak takut gitu. Misalnya nih penyeri otot atau sakit kepala. Itu ngomong aja susah. Ya jadi saya pengen membantu lah. Maksudnya untuk orang-orang Indonesia di Taiwan. Kurang bisa langsung bahasa Mandarin. Ya saya bisa kasih konsultasi dalam full bahasa Indonesia gitu. Biar sekalian semuanya tau, orang Indonesia tau bahwa ini ada dokter Indonesia di Taiwan. Khususnya di Taipei. Saya sendiri ada di Index Tepemian Station tanggal 23 Juli mulai jam 1 sampai jam 3 sore. Jadi bagi semua teman-teman yang punya keluhan silahkan datang. Jangan sungkan, jangan takut. Cari saya, Dr. Hansen. Jadi teman-teman kita banyak terapi-terapi di sini. Banyak alat-alat. Khususnya untuk tulang belakang ya. Atau tulang leher. Ataupun otot-otot yang lain ya. Ini adalah elektroterapi. Khususnya untuk otot-otot yang gerak, keselio. Atau lagi iritasi akut maupun kronis. Dan lainnya kita juga ada yang namanya bisa tarik tulang belakang. Supaya yang keselio di tulang belakang tuh bisa ada penyembuhan lebih cepat. Dan juga tarik yang namanya cervical. Jadi kita punya leher misalnya keselio atau lagi gak enak. Itu bisa ditarik supaya penyembuhannya lebih cepat. Sampai ketemu di Index TPE Main Station. See you!